Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Ketua Dewan Kehormatan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Pusat Hari Tanu Sudibio menghadiri pelantikan pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah. Bakal calon Presiden 2024 dari Partai Perindo Ganjar Pranowo mengajak seluruh anggota Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia untuk turut merawat kerukunan di Indonesia. Pelantikan Ketua PSMTI Jawa Tengah Bambang Wuragil di Hotel Patma Semarang dihadiri Baca Pres Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Ketua Dewan Kehormatan PSMTI Hari Tanu Sudibio. Ketua Umum Kartini Partai Perindo Liliana Tanu Sudibio serta Ketua Umum PSMTI Wilianto Tanta juga turut menghadiri acara pelantikan ini. Selain memiliki peran dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia, Ganjar juga mengapresiasi semangat organisasi etnis Tionghoa dalam merawat Indonesia utamanya di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Kita merawat Indonesia dan itu menurut saya sesuatu yang penting. Sehingga nilai-nilai inilah yang mesti kita kawal terus-menerus agar sesama anak bangsa rukun tanpa membeda-bedakan. Sukunya, golongannya, agamanya, rasnya begitu dan semua berkontribusi untuk negara, semua berkontribusi untuk kemanusiaan. Itu sesuatu nilai yang penting. PSMTI merupakan organisasi etnis Tionghoa terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota lebih dari 600 ribu orang yang tersebar di 32 provinsi dan 300 kabupaten kota di Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Krista di Ainews melaporkan.